Sekarang saya sedang bersama Ibu Darfiani, penyuluh di daerah Bulupu, Bulupu Untuk. Nah, bagaimana Bu di sini progres dari mulai awal adanya penyuluhan mengenai teknologi ini sampai sekarang sudah jadi? Itu perbedaannya seperti apa dari sebelum ada teknologi dan sampai sekarang sesudahnya? Memang ada perbedaannya itu dari penggunaan, jadi mereka dulu pakai kimia-kimia sekarang kayaknya sudah di organik semua karena memakai pupuk kompos, pelucar, jadi semuanya kayaknya berubah dari walaupun belum 100% masih ya 50% kayaknya untuk menuju ke organik. Jadi itu perubahannya, mereka sekarang menuju ke pertanian organik, walaupun belum seluruhnya, tapi sudah menerapkan sebagian kecil, belum seluruhnya. Perubahan yang paling Ibu rasakan apa? Perubahannya itu banyak tambahan-tambahan ilmu kayak penggunaan biocar, penggunaan pupuk kompos, biasanya kan cuma kotoran kambing, kotoran sapi. Sekarang sudah mulai dimanfaatkan semua kotoran-kotoran ternak, apa semenjak adanya teknologi-teknologi yang masuk yang dari BPTP, jadi semuanya kayaknya dimanfaatkan semua. Kayaknya tongkol jagung, limba-limba pertanian, semuanya kayaknya mulai dimanfaatkan. Berarti petani-tani di sini sudah memakai ya teknologi yang ada? Petani-petani walaupun belum seluruhnya, masih kayaknya masih sekitar 40% lah, belum 50% masih 40% karena masih pengenalan. Karena sebagian kecil yang masih di anu yang lainnya, walaupun sudah diberitahu, cuma karena masih susah untuk mengikuti pertanian organiknya itu, karena masih kebiasaan untuk menggunakan kimia, masih ada urea-nya apanya, jadi masih biarkan saja kotoran. Kalau yang sudah dipraktekan langsung, sudah, sudah mereka terapkan itu pertanian organik, mengolah semua limba-limba kotorannya. Jadi harapan ibu ke depannya seperti apa? Harapan kami ke depan, mudah-mudahan petani yang di sini, di Blupontu ini, mudah-mudahan bisa beralih ke pertanian organik, biar produksi yang kita hasilkan bisa aman, sehat, dan ramah lingkungan. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan petani di sini bisa sedikit demi sedikit memakai produk yang organik, dan bisa sedikit-sedikit mengurangi dari penggunaan kimia. Jayalah pertanian Indonesia!